Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bercocok tanam dan bermantap-mantapan pokoknya tiada hari tanpa bercocok tanam dan bermantap-mantapan sekarang aku lagi ngarit tapi bayamnya alangkah bagus, sangat-sangat bagus bayamnya ini bayam apa rumput jadi aku sudah coba mengarit dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama ngumpulin segini itu butuh waktu lama karena bayamnya seperti itu tuh rumput semua kalau kalian gak percaya ya, ini aku tunjukkan kepada kalian cara mengarit jadi kalau musim panas itu bayamnya jelek nih bayamnya kuning-kuning dan rumputnya sangat banyak guys inilah kalau musim panas susah kalau musim panas buat nanam sayuran horenso itu susah guys nih harus dipilih satu-satu rumputnya harus dibuangin rumputnya harus dibuangin satu persatu nih bener-bener harus sabar guys ini satu jam ini guys satu jam ini nanti baru bisa penuh ini guys satu jam baru dapat satu keranjang ini nanti tuh biasanya kalau bayamnya bagus gak ada rumput itu ya bayamnya bagus gak ada rumput itu satu jam itu bisa dapat 10 keranjang guys karena berhubungan bayamnya seperti ini ya gak bisa cepat satu jam itu satu keranjang maksimal itu satu jam itu dua keranjang keranjang lah ngurang rumput semua terus pada kuning-kuning bayamnya tapi alhamdulillahnya itu bosnya gak marah guys kita ngarit ya satu jam dapat dua keranjang satu keranjang itu bosnya gak marah karena bosnya itu menyadari memang bayamnya itu susah tapi kalau bayamnya bagus kita bisa cepat gitu jadinya bosnya itu bener-bener menyadari guys alhamdulillahnya disitu guys ini kalau dihitung-hitung ya guys kita sejam dapat satu keranjang dua keranjang itu sebenarnya bosnya itu teker loh guys teker bosnya itu belum ini nanti kita pak kita pak dirumah juga membutuhkan waktu kan jadi sebenarnya bosnya itu teker tapi ya bagaimana lagi kan karena kita gak ada kerjaan lain ya mau gak mau harus kita telatenin guys daripada ini dibuang juga sayang sama sekali gak ada pemasukan kan bosnya paling ini nanti kita pak terus dijual ya paling bosnya gak dapat untung paling cukup buat bayar kita aja guys gitu jadi bosku itu paling dapat untungnya di tanaman lain kayak di tanaman kangkung tanaman semangka tanaman pare itu dia dapat untung guys soalnya kita kan juga nanam itu kan guys jagung gitu nanti dapat untungnya disitu bosku kalau horenso ini bener-bener gak dapat untung beliau cuman cukup buat ngebayar ya soganai nanti bosku juga kalau udah agak-agak musim dingin itu nanti bagus-bagusnya jadi horenso nanti bagus-bagusnya banyak banget gitu paling di saat itu lah bosku bisa ngambil untung kalau gini mah yang penting kita bisa ada kerjaan aja karena musim panas itu kerjaan kita juga gak cuman ini guys kerjaan kita tuh banyak banget kalau musim panas hari ini kita udah ngerjain ngerjain panen semangka panen kangkung terus ngerawat di tempat itu jagung sama pare nah jadi pemasukannya dari situ dulu bosku nih guys buat kalian yang mau ke jepang mau ngambil job pertanian terus pertaniannya horenso ya mungkin salah satunya seperti ini guys nih guys lihat guys jadi harus kita pilih kayak gini karena kalau gak kita pilih langsung kita bawa pulang nanti sama aja lama ketika ngepak makanya disini rumputnya harus kita buangin biar nanti ngepak ini agak agak cepat yes itu kesatuan ekstra penan guys emosi emosi udah penuh udah setengah jam lebih baru mau penuh untungnya bayarannya per jam ya guys jadi mau dapet banyak mau dapet dikit tetep bayarannya tetep ya guys kalau bayarannya borongan serah masuk guys tekor kalau bayarannya borongan udah lagi aku cerita ceritanya ya guys ini aku mau konsentrasi mengarit guys ini butuh konsentrasi dan kesabaran ini guys jadi pokoknya buat teman-teman yang mau nanya-nanya tentang jepang tentang kerja silahkan DM aja ya guys dan sejauh ini aku ucapkan terima kasih banyak kalau kalian udah support sama aku semoga atas support kalian kebaikan kalian lemah telus kustia lho sing bales aku ucapkan terima kasih lemah telus kustia lho sing bales oke ya guys aku tak ngarit semangat oke alhamdulillah kenyang tadi habis makan es krim guys oke jamata eroshiko nengishimasu otosukaresama desta